Pengawasan kita yang kita lakukan oleh dari tanggal 18 September yang lalu Kami dengan Pol Dario, BNNB, BNB, Kesehatan, Kabupaten Kota Saran masuk kita lakukan tadi yang kita sampaikan pengawasan Ada 66 saran yang kita lakukan pemeriksaan Dan kita temukan dari penyisiran ini sebanyak 98.441 satuan dalam botol-tablet, botol, angkul, maupun payang Itu namanya kurang lebih 300 juta Nah ini yang kita temukan ada yang obat yang memang sudah tidak boleh beredari Seperti ini, ini adalah dulunya obat bantok, BNB yang kita kenal atau Vilcumin Ini karena penyalahgunaan, kemudian bahayanya, maka ini sudah dianggap dari beredari Ini tidak boleh beredari Ini kita temukan ada di toko obat, ada pula kita temukan di ambol gitu Kemudian juga kita temukan obat-obat Ada psikotropik jenis dia spam Ini dijual oleh toko obat Ini temukan tidak boleh karena mestinya hanya dengan resep dokter ini diperoleh Ini kita temukan di toko obat Kemudian juga obat-obat tertentu Ada florpromasin maupun triheksil penigil Ini heksimer yang biasa kita lihat di masyarakat Ini juga sebenarnya boleh Namun disalahgunakan Penjualannya juga pun harus dengan resep dokter Meskipun apotip, kalau juga harus sangat bebas Sudah ini lakukan penanggaraan Oleh karenanya terhadap beberapa sarana yang melakukan pelanggaran Jadi ada yang sudah langsung kita tutup Saat itu juga ada yang harus kita kombinasi dengan OBD terkait Kayaknya dengan pemberian saksinya Minimal kalau pelanggarannya ini sangat besar Sifat terhadap masyarakat Kami berhadap tidak hanya dengan penutupan saja Mungkin kami rekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin Terutama untuk sarana yang memang resmi Tapi kalau toko obat tidak berizin Apalagi warung-warung konok Tentunya tidak perlu pencabutan izin Tapi langsung penutupan kegiatan Saya kira itu yang bisa kita sampaikan